selamat siang kembali lagi di kanal YouTube saya ya selamat siang untuk teman-teman semua semoga selalu dalam kondisi sehat ya kali ini di video ini saya mencoba untuk berbagi pengalaman mencari literatur di platform lens ya di video-video sebelumnya saya sudah pernah menggunakan platform ini untuk mencari literatur hanya nampaknya saya tadi kepikiran untuk menggunakan platform ini lagi ya untuk mencari literatur yang artikelnya saya susun begitu jadi saya mencoba untuk mencari literatur terdahulu terkait dengan sustainability accounting di public sektor ya melalui platform ini nah teman-teman bisa akses platform lens ini di lens.org ya nanti teman-teman tidak perlu membuat apa register atau login nanti teman-teman langsung saja masuk ke halaman utamanya kemudian kita klik bagian scholarly works yang ini ya kemudian kita cari keywordnya atau topik area riset kita gitu ya nah misalkan saya coba disini ketik saja sustainability accounting in public sektor ya meskipun tadi saya coba teman-teman bisa menambahkan disini n gitu misalkan ya seperti pencarian di platform literatur yang lain gitu platform pencarian literatur yang lain cuma kita ingin ini saja dulu ditampilkan ya untuk perasanya gitu ya sustainability accounting in public sektor gitu ya oke kita search nah jadi yang menarik dari platform lens ini sebenarnya adalah user interface-nya ya jadi sejauh ini ini adalah platform yang memberikan menurut saya pribadi ya memberikan user interface yang paling baik gitu ya tampilannya itu minimalis tapi tetap memberikan informasi yang maksimal begitu ya nah disini teman-teman bisa lihat bahwa dari scholarly works itu 49.775 dengan kata kunci nah ini kan harusnya sustainability and gitu ya cuma disini kan saya tidak pisahkan harusnya sustainability accounting and public sektor misalkan seperti itu jadi teman-teman bisa cobalah sendiri nanti ya nah disini adalah beberapa literatur terdahulu ya ada book chapter kemudian ada jurnal begitu ya ini jurnal artikel begitu ya nah ini menarik kemudian disini ada nama-nama institusi ya yang terkait dengan riset ini kemudian jumlah publikasinya kemudian autor yang menulis terkait riset topik ini gitu ya kemudian nama-nama display dari autornya gitu ya nah kemudian disini juga ada table ini kita coba ya table ini bentuknya seperti apa kita coba saja ini berarti merubah tampilan saja ya kalau tadi kan bentuk daftar ini bentuk tabel begitu ya oke masih loading nampaknya ya nah ini dalam bentuk tabel ya jadi ini judulnya gitu ya kemudian ini autornya ini publishnya tanggal berapa jurnalnya dan identifiersnya atau web asli dari jurnalnya gitu ya oke kalau klik analisis nah kalau analisis ini itu bisa melihat tipe dokumen gitu ya apakah dia buku apakah dia artikel ilmiah mungkin yang paling banyak masih jurnal artikel ya jadi di tahun 2023 itu ada 3317 ya dokumen terkait dengan apa namanya sustainability counting di public sector ini itu baru artikel ya sudah 3317 begitu kalau buku dia 68 itu pun book chapter ya bukan buku yang utuh mungkin seperti itu oke ini adalah institusi-institusi yang terkait dengan topik riset ini jadi paling banyak di University of London gitu mungkin saya tertarik juga buat penelitian topik riset ini tuh paling banyak diteliti di universitas mana gitu ya dan kenapa mereka meneliti itu gitu jadi nampaknya hubungan antara topik riset dengan institusi yang menelitinya itu bisa menjadi apa ya topik penelitian yang menarik buat teman-teman yang mau mencoba masuk ke ranah itu ya nah ini paling banyak masih jurnal artikel ya terkait topik ini kemudian autornya paling banyak itu David Turnock gitu ya oke kita nanti cek artikelnya apa saja open accessnya itu banyak juga ya yang open access yang dalam riset topik riset ini ya oke ini ada analisa yang beberapa platform itu tidak menyediakan menu analisa seperti ini ya jadi ini menurut saya juga sangat menarik gitu ya oke kita coba balik ke ininya ya ke listnya bentuk listnya nah disini juga ada filter teman-teman bisa filter juga ya apakah dari tahun berapa gitu mungkin teman-teman bisa filter dari 2020 mungkin ya oke 2020 ya kita refine kita cari yang 3 tahun terbaru mungkin ya kemudian ada juga data-data autor ini berapa yang menulis gitu ya misalkan David ini sudah 11 gitu ya institusinya juga bisa yang paling banyak masih dari United States ya untuk isu ini kemudian China United Kingdom gitu ya nah isu ini diteliti dalam negara ini gitu paling banyak masih dari Amerika Serikat ya isu terkait sustainability accounting ini kemudian ini tidak perlu fundingnya kita cek oh masih dari National Natural Science Foundation of China ya oke jurnal kita cek nah ini jurnal-jurnal yang paling banyak mungkin dalam kontek riset ini ya mungkin dalam akutansi bisa sustainability humanities and social science communication gitu ya dan seterusnya oke kita tidak tidak apa namanya tidak filter lagi ya karena sudah cukup banyak gitu ya kita cukup dari data waktu saja nah jadi ini adalah beberapa artikel yang atau book chapter yang terkait dengan topik riset yang saya cari ya oke oke kemudian ini juga dan seterusnya ya cuma menariknya disini adalah oke menariknya disini itu teman-teman bisa dari tahun yang cukup banyak ya misalkan dari kita ambil dari tahun 1900 1900 apakah ada ya topik ini mungkin di 1980-an mungkin apakah ada mungkin teman-teman yang nanti buat systematic literature review gitu ya oke ini 2009 juga berarti tahun 2009 ini sudah sudah pernah isu sustainability counting public sector ini sudah ada ya dari 2009 ya nah ini kan buktinya dia 2007 malah sudah ada oke ini 2011 2019 ini 2018 mungkin kita urut coba ya kita sort relevance by date publish ya yang paling lama coba deh tahun 8 kita kan atur disini tahun 80 ya kita mencari tahun 80-an itu apa sudah ada sustainability counting di public sector ya oke nampaknya belum ya 80 masih belum ada masih belum ada yang spesifik harus sustainability counting gitu ya oke kita simpulkan tahun 80-an belum ada ya kita tarik disini di tahun 90-an oke isu ini sudah ada kita tarik 90 kemudian kita publish-nya pakai yang tahun terlama ya kita coba oke 90 oke belum ya nampaknya belum ada ya tahun 90-an isu sustainability counting di public sector ini oke belum ada oke kita cari tarik ke 2000-an ya ke tahun 2000 oke apakah ada mudah-mudahan ada ya berarti kalau begitu isu ini kurang lebih anggap 20 tahunan gitu ya kita pakai date publish-nya yang paling lama oke belum ada ya nampaknya ya sustainability counting public sector ya kita tarik di 2009 kalau tadi tidak salah ya 2008 mungkin kita klik di 2008 kita cek lagi oh ini sudah ada tapi sustainability dalam konteks lingkungan ya kita pakai yang terlama juga oke ini masih masih yang oke tadi 2009 ya kita cari 2009 refine 2009 oke kemudian oldest apakah ada oldest-nya oke belum ada juga ya tapi kalau kita pakai relevance oke kita pakai relevance dia sudah 2014 ini ini ya 2009 ya dia sudah meliti influences on sustainability counting in public sector ya 2009 2009 2019 2019 2016 2016 2018 2009 2009 2000 nah ini kan masih dalam konteks sustainable accounting ya bukan sustainability accounting ya oke kita anggap misalkan tahun 2009 ya menjadi fokus kita coba kita klik ini membahas tentang apa jadi mungkin isu sustainability accounting di public sektor ini mulai di sekitar tahun 2009 sekitar tahun 2009 lah anggap begitu ya oke kita klik oke jadi ini isunya ya terusnya sustainability accounting di public sektor jadi dia mencoba untuk memeriksa bagaimana memperkenalkan sustainability accounting di public sektor ya ini publishnya di 2009 jadi menurut platform Lens ini isu sustainability accounting ini dia ada di 2009 gitu ya tapi kalau kita cek referensinya kita kita coba cek referensi dari apa namanya dokumen ini ya nah ini juga masih ini kan masih corporate gitu ya ini balance scorecard ini masih corporate juga jadi belum menyentuh langsung di apa namanya di public sektor ya ini teman-teman yang bahas sustainability balance scorecard itu ternyata sudah ada di 2002 ya nih sustainability balance scorecard itu isunya di 2002 jadi kalau teman-teman sekarang nyampaikan bahwa sustainability balance scorecard itu isu yang terbaru itu mungkin kurang tepat ya karena isu ini sudah ada di tahun 2002 ini jurnal yang membahasnya itu ya jadi sustainability balance scorecard gitu kemudian nah ini jadi belum ada yang sustainability khusus ya nah ini sustainability accounting project for the UK local government nah ini yang menarik ya jadi kita ketemu artikel yang membahas sustainability counting lebih lama lagi dari artikel yang 2009 ini oke coba kita cek menarik ya menggunakan lens ini jadi kita bisa menelusuri artikel mana yang paling awal membahas isu sustainability counting di public sektor ini buat teman-teman yang ingin tahu artikel aslinya itu bisa bisa cek langsung di ini ya summary oke nah di lens ini fitur menariknya juga kita diberikan rekomendasi artikel yang sejenis ya nah jadi kita diberikan kira-kira artikel yang bisa sejenis yang kita masukkan itu yang mana juga gitu ya nah buat teman-teman yang apa namanya yang juga mencari referensi ini sangat membantu ya karena platform ini memberikan rekomendasi artikel-artikel yang sejenis dengan artikel yang kita cari meskipun nanti harus tetap dibaca lagi nah summary-nya ini kemudian kita cari dokumen aslinya ya ini mungkin dokumen aslinya ya kita buka dulu coba nah ini artikel aslinya bukan ya ini yang di lens ya sorry ini yang di lens berarti dokumen aslinya ada di worldcat ini ya berarti ya ini indeksnya ya mesin pengindeksnya ya oke ini mungkin kita cari nah ini ini terbit di ini unknown dokumen ya jadi dokumen yang tidak diketahui apakah dia buku apakah dia artikel sehingga saya ragu menggunakannya apakah artikel atau buku kan kita juga harus tahu ya nah ini artikel ini tidak didapatkan ya kalau yang satu lagi kan sudah jelas ya ini jurnal artikel gitu tapi yang artikel ini ini dokumen yang tidak diketahui sehingga saya harus mencari dokumen ini dalam bentuk aslinya sedangkan di sourcesnya ini ada di lens dan di yang tidak bisa di klik ya oke oh ini berarti ya links to other sources coba kita lihat yang unisa.edu sama research monas edu ini ya ini worldcatnya gak bisa dibuka oke ini ini aslinya ya dari artikel ini ya dari influencers on sustainability accounting di public sektor ini 2009 ya influencers on sustainability accounting di public sektor jadi 2009 isu sustainability accounting di public sektor ini sudah muncul nah ini apakah artikel atau atau apa ini ya atau book chapter mungkin ya nah ini belum saya pahami mungkin nanti saya simpan dulu disini juga oke saya nah ini research output contribution to journal jurnal oh ini ya jurnal ya artikel berarti ya journal of the asia pacific center for environmental accountability nah ini dia coba kita cari jurnal ini ya saya juga baru pernah dengar jurnal ini ya coba kita cari jurnal ini oh ini ya oh dari university of south australia ya oke ini jurnalnya menarik mungkin ya saya baru pernah dengar jadi ini artikel yang terbit di jurnal ini ya oke asia pacific center for environmental accountability oke ini jurnalnya ya oh ini original artikel oh ini terbitnya disini ya social environmental accountability journal asia pacific center oke nanti coba saya cek deh ini artikelnya terbit dimana cuma yang penting kan saya sudah dapat pdf nya ya jadi ini resmi cuma dia terbit dimana itu yang harus nanti saya cari tau ya oke ini yang menarik ya ini 2004 dia sudah membahas juga ya sustainability accounting project for the UK local government sector ini terbitnya di critical perspective accounting kita coba cek lagi kita masuk ke sign direct ya oke nah berarti 2004 isu ini sudah ada ya sustainability counting ini 2004 berarti hampir sekitar 20 tahunan sudah isu ini ya oke ya ini dia ya oke bahkan dia sudah menulisnya dari 2002 ya karena mungkin proses reviewnya cukup lama jadi dia sudah menulis dari 2002 ya baru terbitnya 2003 berarti isu ini sudah muncul di awal 2000-an lah anggap seperti itu ya ini sudah muncul sustainability counting dia meneliti explore the possibility of sustainability counting jadi pada masa itu masih meneliti tentang kemungkinan ya menerapkan sustainability counting di UK local government sector gitu ya oke mungkin ini artikel yang cukup awal ya membahas sustainability counting di public sector ya kita coba cari pakai riset rebate lagi ya apakah dia kita ketemu artikel yang lebih lama lagi jadi dengan platform lens ini saya mengambil simpulan awal dulu ya bahwa isu sustainability counting di public sector ini dimulai di 2000-an gitu ya jadi saya bisa menunjukkan itu dengan argumentasi dua artikel ini ya ini 2009 ya mungkin belum saya pakai tapi artikel ini sangat membantu ya jadi dengan ini saya bisa memberikan argumentasi bahwa isu ini tuh sudah ada di awal 2000-an sehingga bukan isu yang baru lagi sebenarnya dalam konteks public sector cuma memang di Indonesia kan implementasinya belum masif ya nah jadi teman-teman bisa menggunakan platform lens ini untuk mendukung argumentasi misalkan isu ini ternyata sudah lama tapi di Indonesia itu belum banyak mengimplementasikan gitu nah jadi caranya adalah dengan mencari literatur yang cukup lama ya cukup lawas gitu ya dan menunjukkan bahwa ternyata prakteknya itu sudah ada di luar negeri gitu jangan-jangan praktek itu sudah masih di luar negeri tapi di Indonesia itu belum banyak diimplementasikan gitu ya nah jadi dengan menggunakan artikel ini itu saya bisa menunjukkan bahwa ternyata praktek atau isu sustainability accounting itu sudah dibahas oleh akademisi di tahun 2000-an nanti kita coba cari lagi ada tidak referensi yang lebih awal dari ini kalau ada berarti itu mendukung argumentasi bahwa ternyata praktek atau isu ini sudah dibahas akademisi itu jauh-jauh hari dari tahun 2000-an gitu ya oke demikian video kali ini ya semoga bermanfaat untuk menggunakan platform lens ini khususnya untuk mencari literatur yang menunjukkan bahwa praktek ini itu sudah lama gitu ya jadi di artikel itu saya ingin menunjukkan bahwa praktek ini sudah lama diimplementasikan tapi di Indonesia itu belum masif jadi dengan dukungan literatur seperti ini maka argumentasi saya itu bisa diperkuat gitu bahwa praktek sustainability accounting itu ternyata sudah dibahas di awal 2000-an tahun 2000-an gitu ya oke silahkan nanti teman-teman bisa mengeksplorasi eksplorasi platform lens ini ada banyak isu yang bisa kita angkat misalkan institusi ini ya kita belum bahas University of London ini dia bahas isu ini tuh paling banyak dalam topik apa gitu apakah penelitinya juga ada kebijakan masuk ke risu sustainability accounting ini dan seterusnya jadi teman-teman bisa bisa eksplorasi lah platform lens ini ya oke demikian video kali ini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam mencari literatur dengan platform lens semoga bermanfaat silahkan disebarkan video ini jika dirasa bermanfaat ya saya tunggu komentar dan saran dari teman-teman terkait platform lens ini atau saran untuk video-video berikutnya ya terima kasih banyak telah menonton video ini kita jumpa lagi di video berikutnya ya terima kasih terima kasih